Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia Kembali saya akan mengulas Para pemain-pemain kita Pemain Indonesia yang berlagak di Turnamen Sunway Sieges International Jazz Festival Yang berlangsung di Spanyol Sudah memasuki babak kelima kawan Dan pagi ini giliran Grandmaster Susanto Megaranto Langsung kita ke atas papan Sebetulnya kawan Sampai babak kelima Megaranto harusnya bisa memetik Poin yang bagus Karena lawan-lawannya sampai babak kelima ini Jauh ratingnya di bawah Megaranto Tapi sampai 4 babak sebelumnya Megaranto hanya mampu memetik 1 kali kemenangan 1 kali kalah dan 2 kali remis Ini adalah game kelima Megaranto Kita sekarang mulai kawan Permainan disini Megaranto Pekang Hitam Putih atau lawannya adalah Daniel Savchenko yang merupakan Pecatur asal Jerman Non-Glar atau non-Master Daniel Savchenko mengawali permainan dengan Peon E4 Dan James Susanto merespon dengan Kuda F6 bermain dengan Alegin Defense Kuda C3 Peon E5 Gajah C4 Gajah C5 Kuda F3 Bertransposisi ke bentuk Italian Opening Disini Kuda C6 Variasi 4 Kuda Peon D3 Peon H6 Jelas mengontrol peta G5 Jelas mengontrol peta G5 Agar gajah ini tidak memberikan gangguan Agar nanti gajah tidak mempunyai kesempatan untuk mengepin kudanya Walaupun Gajah ini masih tertutup diakonalnya Atau juga untuk mengontrol peta G4 Agar kuda tidak mengganggu gajah gelapnya Megaranto membalas dengan Peon D5 Memecah peta pusat Disini kawan Di langkah ke sembilannya hitam ini Sudah ada penah yang mencapai diagram seperti ini Kurang lebih ada 2 game Dimana putih selalu Melanjutkan dengan langkah pertukaran Peon Dipukul balik oleh kuda Tapi di game ini Putih atau Daniel Savchenko memilih langkah gajah B5 Dan ini merupakan langkah baru Yang belum pernah dimainkan sebelumnya Di langkah ke 10 ini Selanjutnya Megaranto menggeser peteng hidrakan Terjadi pertukaran Peon pusat Dipukul balik oleh kuda Dan menteri D2 Untuk memperkuat posisi Peon Dari ancaman kuda juga mempick up gajahnya Dan Megaranto melanjutkan menteri F6 Memberikan pressure kawan Bagi kuda Mungkin di langkah berikutnya Melakukan persiapan Pukul Peon H3 Jika dipukul balik Dia akan mendapatkan Kuda F3 Ancaman ini Tidak dilihat oleh putih kawan Dia bermain dengan Peon D4 Mencoba menantang Peon hitam Mungkin bila tantangan diterima Megaranto Maka struktur Peonnya Kembali pulih lagi Tapi juga Dengan memajukan Peon ini kawan Ke peta D4 Akan memberikan kesempatan Bagi Peon Untuk mendapatkan Ruang-ruang putih Tapi Megaranto Memilih langkah Pertukaran Peon Di sini kawan Jelas tujuannya Megaranto Ingin membuka Lajur E Bagi petengnya Walaupun mendorong Peonnya maju Ke peta E4 ini juga Bagus kawan Untuk mendapatkan Penguasaan ruang Tapi Megaranto Lebih memilih Peon E Pukul Peon D4 Dipukul balik Oleh Peon C Selanjutnya Peon A6 Oleh Megaranto Mengancam gajah Langkah gajah Pukul Peon H3 Juga patut Dipertimbangkan Oleh hitam kawan Jelas jika dipukul balik Menteri akan Bisa pukul kuda Dan selanjutnya Tentu tekanan berat Akan diterima Oleh putih nantinya Peteng hitam bisa naik Untuk bergeser Nantinya naik Memberikan bantuan serangan Dan seterusnya Kalian juga bisa Berkreasi nantinya Gampang sekali kawan Disini tadi Megaranto memilih Langkah Peon A6 Terlebih dahulu Gajah mundur Ke A4 Menarik mundur Gajah ke peta E2 Merupakan pilihan terbaik Untuk mempick up Kudanya Dari ancaman gajah Yang bisa pukul Peon H3 Nanti bisa diterima saja Pengorbanan Bila gajah peta terang ini Bisa ditarik Ke peta E2 Tapi gajah Ditarik ke A4 Dan Barulah sekarang Megaranto Melakukan pengorbanan Sementara Jika diterima Maka kuda ini Akan tewas Tapi disini Pengorbanan Tidak diterima Oleh putih kawan Melangkahkan Kudanya ke E5 Malah membuat Langkah Blunder besar Bisa dilihat Indikator putih Langsung turun Tajam kawan Dan ini Mengindikasikan Bahwa posisi hitam Atau Megaranto Dalam posisi Kemenangan Disini Megaranto Sayangnya membalas Dengan langkah Gajah ke F5 Membuat langkah Kesalahan Melewatkan Momen Kemenangannya Kawan Pada posisi ini Ada dua langkah Pilihan terbaik Bagi hitam Untuk melanjutkan Tekanan Yang kawan Langkah pertama Adalah kembali Melakukan pengorbanan Pukul pion G2 Atau yang kedua Kuda Pukul kuda Bisa dilanjut Oleh hitam Coba kita analisa Dua Variasi ini Tadi kawan Pertama Gajah pukul Pion G2 Terlebih dahulu Jika dipukul Balik oleh Raja Hitam bisa melanjutkan Pukul kuda Di E5 Untuk menghilangkan Kontrol peta G6 Agar menteri Nanti bisa bergeser Ke peta ini Tapi juga Membuka diagonal Petak terang Menantang putih Pukul beteng ini Jika beteng ini Kawan Dipukul oleh Gajah putih Lima langkah Lagi akan Skak mat Menteri bisa bergerak Ke peta F3 Melakukan skak Nanti juga Melakukan skak Bola balik Di kutir kuda Nanti lompat Ke peta F3 Dan skak mat Nanti Lima langkah Skak mat Tapi jika Respon putih Pukul kuda ini Menggunakan Pion Disini Menteri bisa Melakukan skak Atau Pukul pion Terlebih dahulu Dengan beteng Melepaskan Melepaskan diri Dari ancaman Gajah Juga Memback up Kudanya Dan barulah Nanti Melakukan skak Kawan Di peta ini Dan tekanan berat Akan diterima Oleh putih Dan putih Akan benar-benar Kolaps Walaupun Putih Unggul Satu perwira Coba saja Kita lanjutkan Beberapa langkah Saja kawan Disini beteng Mungkin bergeser Untuk memberikan ruang Menteri G6 Skak Raja ke F1 Selanjutnya Menteri ke E4 Bersiap Melakukan skak kawan Disini Atau juga Mengancam gajah Disini Jika respon putih Memback up Gajahnya Dengan langkah menteri Ke peta D4 Simple kawan Disini kuda Bisa melakukan Pukulan terhadap Gajah skak Jika dipukul Balik oleh menteri Maka menteri Bisa ke H3 Skak Raja bergeser Dan beteng Bisa ambil menteri Atau pada posisi Ini kawan Jika Setelah kuda Pukul gajah ini Kalian mengambilnya Menggunakan beteng Mengancam menteri Disini menteri Akan tewas Atau pada posisi Jika setelah Kuda pukul gajah ini Dipukul balik oleh pion Simple kawan Menteri hitam Bisa melakukan skak Disini Memaksa raja Bergeser Diikuti beteng skak Setelah raja Bergeser Menteri ke peta G2 Skak mat Atau ditutup Menteri terlebih dahulu Dipukul oleh beteng Raja bergeser Dan skak mat Sangat kompleks Kawan sudah Pada posisi ini tadi Atau yang kedua Pada posisi Seperti tadi kawan Saat kuda ini Lompat ke peta E5 Hitam Bisa Pukul kuda ini Terlebih dahulu Tapi dengan variasi ini Agak ribet kawan Lebih cepat Adalah Gajah pukul Pion G2 Tapi coba Kita lihat saja Disini Setelah pion Pukul kuda Disini Beteng Bisa pukul balik Untuk membackup Kudanya kawan Agar kuda ini Selamat dari Ancaman Menteri putih Selanjutnya adalah Pion pukul gajah Dan beteng Bisa digeser Ke D8 Persiapan memberikan Discover attack Bagi Menteri putih Variasi ini Agak ribet sedikit kawan Tapi langkah terbaik Adalah melakukan Pengorbanan Gajah pukul Pion G2 Terlebih dahulu Dan putih Lebih cepat Kolaps Dengan variasi ini Tapi Mega Ranto Mungkin sudah Mengkalkulasi kawan Cuma dia mungkin Sudah trauma Melakukan pengorbanan Pengorbanan Akhirnya dia sedikit Mengendurkan tensi Gajah F5 Dibalas dengan Pion F4 Selanjutnya Mega Ranto Memainkan Pion B5 Mengancam gajah Gajah mundur Dan sekarang Beteng A bergeser Ke D8 Menempati Lajur-lajur pusat kawan Dibalas dengan Beteng D1 Oleh putih Mega Ranto Melanjutkan Menteri ke E6 Dan dibalas dengan Pion G4 Kembali membuat Langkah kesalahan putih Disini kawan putih Mendorong pion yang maju Mengorbankan pionnya Begitu saja Simpel Dipukul oleh Mega Ranto Dan selanjutnya Pion F5 Kembali memberikan pion Katau kawan Becatur ini Mungkin frustasi Sudah tidak bisa Memberikan serangan balik Simpel dipukul oleh Gajah Dan kuda Pukul kuda Oleh putih Dipukul balik Oleh menteri Selanjutnya Gajah Pukul Pion H6 Kembali Membuat langkah Pengorbanan Kayaknya Pemainnya sudah frustasi Kawan Simpel Dipukul oleh Pion G Disini putih Melanjutkan Menteri G2 Skak Ditutup oleh Menteri Mengajak Pertukaran Karena unggul Satu perwira Kawan Unggul satu Gajah Mega Ranto Simpel saja Permainnya Dan disini Gajah Pukul kuda Dipukul balik Oleh beteng Disini Dilangkah ke 25 Daniel Shevchenko Menyerah Jelas sudah Kawan Putih sudah Kalah Dengan komposisi Seperti ini Dan posisinya Sangat jelek Jika Dilanjutkan Mungkin Tak ada pilihan lain Bagi putih Untuk bertukar Menteri Karena posisi Kedua raja Kedua menteri Satu lajur Kawan Dilajur G Menteri Pukul menteri Bisa dilanjutkan Oleh putih Dipukul balik Oleh pion Dan Saya rasa Sampai disini Tak perlu kita lanjutkan Kawan Game seperti ini Sudah jelas Hitam Tetap Akan menang Itulah kawan Permainan CM Susanto Megaranto Sebetulnya Tadi Dia sempat Melewatkan Kesempatan Menang lebih cepat Mungkin Karena dia Sudah trauma Tidak berani Melakukan Langkah-langkah Yang ekstrim Tapi tetap saja Kawan Melihat permainan Lawannya Sangat jelek Juga Akhirnya Megaranto Juga bisa Menang cepat Di langkah Ke 25 Semoga Game dari Pemain Indonesia Tadi Bisa menghibur Kalian Di pagi ini Dan kita akan Bertemu Di video-video Berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh